selamat menikmati penggungan mohon maaf mari kita mulai pada kesempatan kali ini saya atau kelompok saya akan mempresentasikan materi-materi disini untuk bagiannya saya mendapat sebab yakni definisi dan fungsi skada secara singkat skada serta komponen dari skada itu itu sendiri kalau mari kita mulai yang pertama definisi dari skada disini definisi dan fungsi skada skada merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi atau data-data dari lapangan dan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur dan mengontrol data-data tersebut jadi disini sudah terdapat definisi dari skada tersebut kemudian ada pun kepanjangan dari skada yakni S supervisori C kontrol A N D A data acquisition ataupun pengumpulan disini dapat disimpulkan jadi skada itu merupakan kontrol pengawasan pengendalian serta pengumpulan penyimpanan ataupun dan skada memiliki sistem dimana operator dapat melakukan fungsi yang pertama seperti pengertiannya tadi pengendalian pengawasan pengambilan penyimpanan serta pengolahan data dari sebuah sistem yang sedang bekerja dan secara teknisnya skada dapat mengumpulkan informasi dari data-data di lapangan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur dan mengendalikan data-data tersebut dan skada biasanya digunakan oleh industri sebagai prosesnya penjelasan dari ketiga fungsi tadi pengawasan pengendalian pengambilan penyimpanan dan pengolahan data pengawasan untuk pengamatan dan analisis data untuk pengendalian untuk mengoreksi koreksi error serta komunikasinya sehingga skada mampu melakukan hal-hal berikut yang pertama mengakses pengukuran kuantitatif jumlah sebanyak N dan proses-proses yang penting secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu yang kedua mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dan yang ketiga mengendalikan proses-proses yang lebih besar dan kompleks untuk selanjutnya yakni masuk ke sejarah dari perkembangan skada itu sendiri yang pertama pada generasi pertama itu terjadi pada tahun sekitar 1784 dan revolusi pertama ini menggunakan masih menggunakan tenaga manusia yang dikonversi menjadi gerak atau biasa kita sebut manual sistem selanjutnya pada perkembangan revolusi kedua dari industri skada terjadi pada tahun 1900 hingga sekitar 2000 disini sudah memulai menggunakan energi listrik dan penggunaan pertama PLC ini yakni pada revolusi kedua skada ini terjadi pada tahun 1969 selanjutnya revolusi ketiga dari skada pada tahun 2000 hingga 2010 disini sudah cukup signifikan untuk perubahannya dengan menambahkan teknologi informasi dan elektronik ini pada kelistrikan yang terdahulnya untuk generasi saat ini yakni revolusi keempat pada tahun 2010 hingga sekarang jadi disini kita menggunakan atau yang biasa kita kenal dengan IOT IOT Internet of Things jadi kita dapat mengontrol semua industri kita menggunakan wifi atau jaringan lainnya jadi kita dapat mengontrol dimanapun tempatnya tanpa kita harus bersusah payah untuk mendatangi lokasi industri tersebut jadi kita dapat terus mengontrol serta memonitoring ini untuk skada yang primitif ataupun revolusi pertama terdapat dikatakan revolusi awal seperti ini jadi skadonya masih manual teman-teman dan cukup besar bagian kontrolnya dan harus ada orang yang menunggu untuk mengontrolnya untuk skada pada zaman dahulu memiliki keuntungan ya sederhana pertama pasti sensor yang terhubung langsung ke meteran ataupun switch pada lampu dan panel seperti gambar sebelumnya kemudian mudah dan murah untuk menambahkan komponen-komponennya karena sederhana masih ya namun memiliki kekurangan ya ini jumlah kabel yang dibutuhkan pastinya lebih banyak kuantitas dan pengambilan data yang minim ini pengaturan ulang simulasi menggunakan data secara real time menjadi tidak mungkin karena harus pada tempatnya penyimpanan data minimal dan sulit untuk dikelola tidak ada tombol darurat dan yang saat ini yakni modern sekadang dalam industri manufaktur dan industri proses pertambangan, fasilitas umum, industri keamanan sering menggunakan peralatan dan sistem yang dipisahkan oleh jarak yang jauh jadi jarak tersebut dapat berkisar dari beberapa meter hingga ribuan kilometer tanpa harus kita berada pada tempatnya ini teman-teman modern sekadang seperti ini kita menggunakan komputer untuk kontrolnya dan dapat kita monitoring dengan jarak yang jauh selanjutnya kita masuk pada komponen sekadang disini komponen sekadang terdiri dari yang pertama ada HMI atau human machine interface kemudian ada MTU master terminal unit yang ketiga ada RTU remote terminal unit 4 sensor, transducer, serta aktuator dan yang kelima ada sistem komunikasi antara MTU, RTU, serta file device-nya dan yang terakhir ada data akusisi ini komponen sederhananya jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk kelanjutan dari komponen sekadang sensor ataupun yang lainnya bisa dilihat pada video ini selanjutnya yang dijelaskan rekan kelompok saya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Mutar Fariki saya dari kelas DO6A NRP17 disini saya akan jelaskan tentang sekadang bagian yang saya jelaskan yaitu sensor dan transducer oke langsung saja mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu sensor dan apa itu transducer jika perlu mengetahui langsung simak saja video dari saya oke pengertian dari sensor adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan lingkungan fisik, kimia, ataupun biologi jadi intinya itu sensor sebagai alat indera ketika ada di manusia sedangkan untuk transducer yaitu device yang mempunyai kemampuan untuk merubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya jadi merubah semua dari energi listrik menjadi energi suara contohnya loudspeaker kemudian jenis-jenis sensor ada 2 fisika dan kimia untuk sensor fisika ada 5 macam yaitu sensor cahaya suara suhu gaya dan percepatan sedangkan untuk kimia ada 3 sensor pH gas dan oksigen disini saya akan menjelaskan dari sensor fisika yang pertama dari sensor cahaya saya menjelaskan dari contohnya itu sensor LDR nah disini gambar bentuk sensor LDR jadi sensor LDR ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hematan listrik prinsip kerjanya yaitu semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR maka hematan listrik yang dihasilkan semakin besar dan sebaliknya jadi misalkan tentu penggunanya pada pada lampu pinggir jalan raya jadi itu tidak usah pakai saklar tinggal menggunakan sensor LDR jadi ketika cahaya matahari mulai menampak ataupun muncul maka lampu tersebut akan mati ataupun sebaliknya kemudian sensor proximity yaitu sensor jarak nah disini digunakan untuk mendadaksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa kontak fisik secara langsung jadi sensor proximity diaplikasikan pada kondisi penginderaan objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak yang menggerakkan suatu mekanisme saklar contohnya penggunaan teknik air gesture pada smartphone selanjutnya yaitu sensor ultrasonic sensor ultrasonic juga disebut sebagai sensor jarak jadi sensor ultrasonic ini menggunakan pantulan gelombang suara jadi menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaan jenis objek yang dapat diindera diantaranya objek padat cair butiran maupun tekstil contohnya yaitu robot kearcai yang semua kontel stand tersebut menggunakan ultrasonic sebagai untuk untuk melalui rintangan sehingga tidak menyentuh objek-objek yang berada di dekatnya kemudian selanjutnya yaitu transducer nah transducer ini terbagi dari dua macam yaitu ada input maupun output transducer input ini seperti sensor jadi mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik yang dikatakan ketegangan ataupun sinyal listrik energi fisik tersebut berbentuk cahaya tekanan suhu maupun kelemang suara contohnya mikrofon jadi mikrofon ini dapat mengubah dari suara menjadi sinyal listrik yang dapat menghasilkan melalui kabel listrik contohnya dari transducer input ada dua LDR dan thermistor LDR ini mengubah jayam menjadi resistansi sedangkan thermistor dari suhu menjadi resistansi atau pembatan sedangkan untuk transducer input mengubah sinyal listrik menjadi energi fisik contohnya yaitu last speaker jadi last speaker itu mengubah dari listrik menjadi energi suara sehingga dapat menghasilkan suara contohnya transducer output itu yaitu LED dan lampu jadi mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya oke itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Intan Busutasari saya masih studi 4 teknik otomasi politeknik perkapalan negeri Surabaya semester 6 kali ini saya akan menjelaskan tentang materi skada pada materi kali ini saya akan membahas beberapa bagian atau beberapa hal yang terdapat dalam skada yang pertama yaitu tentang akuator yang kedua tentang RTU dan yang ketiga tentang MTU kita berlanjut ke pembahasan yang pertama yaitu tentang aktuator apa sih aktuator? aktuator merupakan sebuah peralatan mekanis mekanis untuk menggerakkan atau mengendalikan sebuah mekanisme atau sistem fungsi dari aktuator sendiri yaitu pada sistem pengendalian aktuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan aktuator memiliki beberapa klasifikasi kita akan membahas dari yang pertama yaitu tentang aktuator elektrik aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik aktuator jenis ini termasuk dalam peralatan linier ada beberapa contoh aktuator elektrik yaitu seperti selenoid motor stepper motor DC DC motor induksi dan sebagainya klasifikasi yang kedua yaitu tentang aktuator hidrolik aktuator hidrolik adalah aktuator yang menggunakan fluida dalam bentuk cairan sebagai pemacu gerakannya aktuator jenis ini memiliki torsi yang besar tetapi responnya cukup lambat dan gaya yang dibutuhkan cukup besar klasifikasi yang ketiga yaitu aktuator penematik aktuator penematik adalah aktuator yang menggunakan udara sebagai pemicu gerakannya sifatnya sukar dikendalikan tetapi memiliki respon yang cukup cepat prinsip kerja penematik menggunakan perbedaan volume udara yang ditekan atau dimampatkan untuk membangkitkan ketekanan pada piston pembahasan yang kedua yaitu tentang RTU apa sih RTU? RTU adalah remote terminal unit merupakan subsistem skada yang berfungsi sebagai terminal-terminal atau semacam stasiun data dari hasil pengukuran pengendalian pemantauan status dan sebagainya sedangkan fungsi dari RTU sendiri yaitu untuk menerjemahkan mengkonversi menghitung rinyal dari transducer seperti pengukuran arus listrik flow statistic pressure differential pressure temperature dan sebagainya dari hasil pengukuran yang telah didapat jika sistem merupakan sistem kendali RTU akan melakukan kendali kemudian mentransmit data ke MTU namun jika sistem merupakan bukan sistem pengendalian atau bukan sistem controlling maka RTU dapat langsung mentransmit ke MTU RTU juga dapat berfungsi sebagai pengatur set point yang dikirimkan dari HMI atau MTU ke RTU tersebut RTU menyediakan sebuah interface untuk keluaran analog dan digital serta masukan analog dan digital contoh dari RTU itu sendiri yaitu seperti PLC atau programmable logic control dalam hal ini PLC bertugas melakukan pengelolaan atau pengambilan data dari transducer atau sensor transmitter yang juga memungkinkan untuk melakukan pengendalian pada sistem di RTU tersebut misal digunakan untuk mengatur bukaan valve keuntungan dari penggunaan PLC itu sendiri yaitu yang pertama ekonomis yang kedua yang kedua fleksibilitas yang ketiga kemudahan desain dan instalasi yang keempat lebih handal yang kelima kontrol yang canggih dan yang keenam mudah troubleshooting dan diagnosi nah ini adalah contoh skema dari RTU yaitu dari programmer mentransfer ke PLC kemudian dari PLC menuju ke panel controller dan dari panel controller ke real plan pembahasan yang ketiga tentang MTU apa sih MTU? MTU atau Master Terminal Unit merupakan sebuah sistem komputer yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU MTU ini juga bertugas mengambil data dari tiap-tiap RTU apabila RTU lebih dari satu untuk diterjemahkan dan diberikan ke HMI sistem pengambilan data dari tiap-tiap RTU disebut dengan polling dalam beberapa hal MTU dan HMI dapat dijadikan satu bagian yaitu ketika MTU menggunakan komputer yang sama dengan HMI sehingga stasiun induk atau MTU menampilkan data yang diperoleh dan memungkinkan operator untuk melakukan tugas-tugas pengendalian nah itu tadi adalah tiga pembahasan dari materi yang saya sampaikan mengenai aktuator RTU dan MTU semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam untuk teman-teman semua izin memperkenalkan diri nama saya Hananta Diramansyah dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya jurusan teknik listrikan kapal Prodi D4 teknik otomasi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membawakan materi tentang skada tentunya yaitu HMI dan koneksi skada atau human missing interface dan koneksi skada langsung saja ke slide yang pertama adalah materi skada dari 14 materi yang ada tentang materi skada saya hanya akan membawakan tentang HMI atau komunikasi skada untuk sisanya seperti definisi skada ada komponen skada, sensor adapter dan lain-lainnya akan dibawakan oleh teman saya next selanjutnya adalah human machine interface HMI adalah subsistem dari skada yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di remote terminal unit ataupun menampilkan proses yang sedang terjadi pada keseluruhan sistem HMI juga merupakan sebuah software pada komputer berbasis grafis yang berfungsi untuk mempermudah pengawasan atau supervisory kepada sang operator HMI juga mengubah data-data dan angka ke dalam animasi grafik atau trend dan bentuk yang mudah diterjemahkan oleh sang operator nah disini contoh dari HMI seperti yang kita tahu teman-teman HMI menjebatani antara kita sebagai user atau sebagai supervisory atau operator terhadap mesin-mesin atau PLC atau field device yang sedang bekerja nah HMI akan menampilkan data dari sensor yang dikirim melalui RTU dan RTU akan mengirimkan data tersebut kepada MTU atau master terminal unit dimana HMI akan di install atau ditampilkan di dalam master terminal unit sehingga semua data yang telah dikirimkan dari RAM terminal unit akan ditampilkan data-datanya secara animatif dan mudah untuk dimengerti sehingga user dapat memonitor atau melihat status atau data yang ada di dalam device atau PLC dalam industri tersebut nah untuk HMI yang lebih lanjut dimana komunikasinya menggunakan internet atau network interface yang ditampilkan oleh HMI akan menampilkan beberapa data-data yang dikirim melalui internet dimana remote terminal unit tidak harus terhubung secara wired bisa menggunakan internet seperti HMI yang terdapat pada slide berikut ini nah kita tadi sudah menyinggung tentang komunikasi skada apa itu komunikasi skada? komunikasi skada adalah sistem komunikasi yang menyediakan jalur untuk berkomunikasi antara master terminal unit dengan remote terminal unit sistem komunikasi ini dapat digunakan melalui kabel serat eh maaf kabel serat optik radio telephone microwave atau gelombang micro jaringan internet dan bahkan mungkin satelit nah komunikasi skada dapat dibayangkan seperti slide berikut dimana PLC dan network line atau jaringan network line akan terhubung menggunakan serial atau internet teman-teman bisa menggunakan beberapa konektor konektor seperti RG45 untuk berkomunikasi dengan network line nya sedangkan serial atau ethernet nya bisa menggunakan RS232 atau modbus RTU atau RS232C atau beberapa konektor lainnya seperti RS485 nah dengan menggunakan RJ45 PLC kita akan bisa berkomunikasi menggunakan internet sehingga data yang dikirim bisa ditampilkan di dalam master terminal unit menggunakan internet tanpa menggunakan kabel yang terhubung secara manual dari PLC ke master terminal unit keuntungan lainnya adalah kita bisa mengkoneksikan database atau mengambil data dari database yang terpisah dengan si PLC atau master terminal unit itu sendiri teman-teman karena prinsip internet itu tadi karena ada log live data to database jadi data tersebut direkam secara terpisah dari PLC dengan database terdapat data logger nya untuk database itu sendiri sehingga kita bisa menampilkan secara intuitif di HME atau human machine interface kita secara rapi datanya karena terdapat data log itu tadi dan kita bisa mengkoneksikan PLC dengan internet menggunakan serial to ethernet dan serial to ethernet dan MTU itu sendiri terimakasih seperti itu teman-teman yang jelasannya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua akhirul kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Rifkiri Zahazuti disini saya akan memamparkan sedikit materi tentang sekadah yaitu disini saya kebagian menjelaskan tentang perkembangan sekadah perkembangan sekadah yaitu disini dibagi menjadi 6 yang pertama stand alone PLC PLC with HME multiple PLC with HME yang memakai konektor RS485 selanjutnya yaitu multiple PLC with HME yaitu special bus yang kelima yang kelima multiple PLC with multiple HME disini menggunakan special bus dan TCP IP yang keenam yaitu multiple PLC with multiple HME yang menggunakan yang menggunakan sambungan TCP atau TCP IP ya ini yaitu stand alone PLC yaitu satu PLC dibuat satu proses input 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 jadi satu yang kedua yaitu hampir sama dengan stand alone cuma dia menggunakan HME yang menggunakan konektor RS232 ini multiple PLC with HME nah disini PLC nya dia lebih dari satu HME nya menggunakan PC biasanya dari dari jadi dari PLC dia menggunakan kabel konektor RS485 terus menggunakan konverter untuk merubah kabelnya menjadi RS232 menuju HME nya selanjutnya yaitu multiple PLC with HME yang special bus disini memakai ada apa sejenis driver khusus di HME nya nah kalau disini multiple PLC dan multiple HME special bus dan TCP IP disini menggunakan HME lebih dari satu itu dan PLC lebih dari satu untuk komunikasi antar PLC nya menggunakan Modbus DH Profibus nah kalau HME nya antar HME nya komunikasinya menggunakan TCP IP disini yang multiple PLC multiple HME yaitu yaitu sama-sama menggunakan komunikasi TCP IP selanjutnya disini akan menjelaskan tentang jenis-jenis skada 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 itu dibagi menjadi tiga yaitu basic skada integrated skada dan network skada basic skada yaitu ada dua one machine process sama one rtu remote terminal unit dan mtu integrated skada yaitu ada dua multiple rtu dan djs yang ketiga yaitu network skada menggunakan jaringan internet itu ada multiple skada basic skada yaitu hanya mtu master terminal unit dan rtu nya remote terminal unit atau modul PLC nya setelah itu integrated skada disini menggunakan internet untuk jaringan komunikasi ke HME nya yang ketiga ini hampir sama cuma dia enggak ada sentralnya enggak ada sentralnya nah disini kan PLC nya langsung satu satu paket gitu device rtu sama djs kalau yang network dia sudah jadi satu skada skada gitu terus djs dijadikan satu kesentral skada dihubungkan komunikasi melalui internet untuk ke rtu nya itu sekian penjelasan dari saya terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum perkenalkan nama saya Riana Garisa saya berasal dari Prodi Teknik Otomasi 2017 A disini saya NRP 25 ingin menjelaskan apa itu skada djs dan PLC skada skada adalah singkatan dari supervisory control and data acquisition adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses seperti satu proses industri terdiri dari manufaktur pabrik produksi generator tenaga listrik lalu yang kedua ada proses infrastruktur di mana itu ada pencerdian air minum dan distribusinya pengolahan limba tipe gas dan minyak distribusi tenaga listrik sistem komunikasi yang kompleks serta sistem peringatan dini dan sirine lalu yang ketiga ada proses fasilitas ada gedung bendahara pelabuhan stasiun ruang angkasa lalu untuk djs djs distributed control system adalah suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komuter dan alat elektronik lainnya agar didapat pengontrolan suatu loop sistem yang lebih terpadu dan dapat dikendalikan oleh semua orang dengan cepat dan mudah alat ini dapat digunakan untuk mengontrol proses dalam skala menengah sampai besar proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara kontinu atau proses yang berjalan secara bed scene sistem djs digunakan oleh industri proses diantaranya adalah sebagai berikut oil dan gas pop and paper chemical and plant nuclear power plant water management system dan lain sebagainya untuk PLC PLC adalah control logika terprogram bahasa inggrisnya programmable logic controller atau PLC adalah suatu mikro prosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu wabrik PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor relay dan kontaktor lalu bahasa pemrogramanya sendiri yang digunakan untuk mengoperalisikan PLC berbeda dengan bahasa pemogaman biasa bahasa yang digunakan adalah ladder yang hanya berisi input proses output disebut ladder karena bentuk tampilan bahasa pemrogramanya memang seperti tampilan tangga di samping menggunakan pemrograman ladder masih juga dapat diprogram dengan SFC serta ST atau statement text lalu untuk implementasi skada skada dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang mulai bidang pertahanan energi industri dan lain sebagainya ini ini saya memberikan tiga contoh yang pertama ada skada pada bidang energi disini gambarnya skada dalam bidang teknologi industri instalasi listrik lalu yang B ada skada pada bidang industri disini digunakan untuk mengoperasikan mesin lalu yang C ada skada pada skala rumahan disini untuk mengontrol rumah atau sirkulasi udara pada suatu rumah oke mungkin cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih